16 hari pencarian, Basarnas resmi hentikan pencarian terhadap 164 korban kapal KM Sinarbangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Simalunggun, Sumatra Utara. Sarat gaib dan tabur bunga digelar di atas danau. Meski pihak keluarga sudah mengikhlaskan, isak tangis tidak terbendung saat membaca doa. Meski ditutup dalam cekala besar, tim kecil Basarnas yang dipimpin Kepala Sar Danau Toba akan terus melakukan pencarian di permukaan Danau Toba. Dari 188 penumpang, 21 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara tiga lainnya meninggal dunia. Basarnas beralasan penghentian pencarian disebabkan tidak adanya alat yang mampu mengangkat jenazah dan bangkai kapal di kedalaman 480 meter di dasar Danau. Irwan Sebutra Nasution melaporkan untuk NET.